Selamat datang di kanal kami. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah negara yang sangat makmur, namun hancur karena korupsi dan keserakahan, negara itu bernama Venezuela. Siapkan dirimu untuk menyelami informasi menarik dalam video ini. Venezuela, dari kekayaan minyak keperingatan wisata. Venezuela sebuah negara yang dulunya dikenal sebagai salah satu permata di Amerika Selatan. Terkenal karena cadangan minyaknya yang melimpar dan keindahan alamnya yang memukau dari pantai-pantai yang eksotis di Laut Karibia. Pegunungan Andes yang megar, hingga air terjun anjel yang legendaris, Venezuela adalah surga bagi para petualang dan pecinta alam. Ibu kotanya, Caracas, pernah menjadi pusat kebudayaan yang hidup dengan seni, musik, dan kehidupan malam yang kaya. Menarik wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Namun, dibalik semua kemegahan itu, Venezuela telah mengalami transformasi dramatis yang membuat dunia terkajel. Negara yang pernah menjadi salah satu tujuan wisata utama di Amerika Latin ini, kini telah berubah menjadi salah satu tempat paling berbahaya bagi wisatawan. Krisis politik dan ekonomi yang mendalam telah merusak infrastruktur negara, merusak stabilitas sosial, dan mengubah lanskap ekonomi yang dulunya kuat menjadi bayang-bayang kehancuran. Venezuela tidak hanya kehilangan daya tarik wisatanya, tetapi juga menjadi simbol kegagalan ekonomi yang dipenuhi dengan penderitaan rakyatnya. Kelangkaan barang-barang pokok, hiperinflasi, dan tingkat kejahatan yang meroket telah membuat kehidupan sehari-hari menjadi perjuangan yang sulit bagi warganya. Apa yang pernah menjadi negara yang kaya akan sumber daya, kini menghadapi krisis kemanusiaan yang serius, dan risiko besar bagi siapapun yang berani mengunjunginya. Mari kita jelajahi lebih dalam bagaimana Venezuela, dari negara yang pernah berada di puncak kejayaannya, jatuh ke dalam jurang krisis yang tampaknya tak berujung. Dan bagaimana situasi ini telah menjadikannya salah satu tempat paling berbahaya di dunia bagi wisatawan. Dari sejarah krisis politik, kehancuran ekonomi, hingga dampak mengerika terhadap kehidupan sehari-hari warganya. Kita akan mengungkap kisah nyata dibalik berita-berita utama yang sering kita dengar, apa yang sebenarnya terjadi di Venezuela. Dan apa artinya ini bagi dunia, dan bagi mereka yang masih memiliki keberanian untuk menjelajahinya? Era Keemasan Venezuela Kekayaan Minyak Venezuela pernah berdiri tegak di panggung dunia sebagai raksasa ekonomi berkat kekayaan alam yang luar biasa. Terutama cadangan minyaknya yang melimpah, dengan lebih dari 300 miliar barrel cadangan terbukti, Venezuela tercatat memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Bahkan melampaui negara-negara kaya minyak seperti Arab Saudi. Pada pertengahan abad ke-20, penemuan dan eksploitasi besar-besaran minyak mentah ini memicu ledakan ekonomi yang membawa Venezuela ke dalam era kemakmuran. Kekayaan dari minyak ini tidak hanya menempatkan Venezuela sebagai pemain kunci di pasar energi global, tetapi juga mengubah wajah negara tersebut secara dramatis. Selama masa keemasan ini, Venezuela mengalami lenjakan pembangunan yang pesat. Pendapatan dari minyak digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur besar-besaran, termasuk pembangunan jalan raya, gedung pencakar langit, dan fasilitas publik yang modern, Caracas, ibu kota Venezuela, berkembang menjadi salah satu kota paling kosmopolitan di Amerika Latin. Dengan gedung-gedung tinggi yang mencakar langit, pusat-pusat perbelanjaan yang mewah, dan pemandangan budaya yang dinamis. Pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya mendapat suntikan dana besar dari pendapatan minyak, meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan. Keindahan alam Selain kekayaan minyaknya, Venezuela juga dianugerahi dengan keindahan alam yang tiada duanya. Negara ini adalah surga, bagi para pencinta alam dan petualan, menawarkan berbagai lanskap yang spektakuler. Salah satu ikon paling terkenam adalah air terjun anjel, yang merupakan air terjun tertinggi di dunia, dengan ketinggian 979 meter. Terletak di Taman Nasional Canaima, air terjun ini bukan hanya sebuah pemandangan yang luar biasa, tetapi juga simbol dari kajaiban alam yang dimiliki Venezuela, pemandangan anjel vals yang menjulang tinggi di tengah hutan tropis yang lebat. Dengan air yang jatuh bebas dari tebin, adalah salah satu pengalaman visual yang paling mengesankan di dunia. Tidak hanya itu, Venezuela juga memiliki kepulauan Los Roques, sebuah gugusan pulau yang dikenal dengan pantai-pantai pasir putihnya, yang murni dan air lautnya. Yang berwarna biru jernih, kepulauan ini adalah surga, bagi para penyelam dan pecinta olahraga air, dengan terumbu karang yang kaya, akan kehidupan laut. Selain itu, Venezuela juga memiliki Taman Nasional Morokoi, yang menawarkan pemandangan laut yang spektakuler, dan kekayaan keanekaragaman hayati. Serta pegunungan Andes yang mega, yang menawarkan pemandangan gunung-gunung tinggi, yang dramatis, dan lembah-lembah yang subur. Di wilayah timur laut, Delta Orinoco memperlihatkan ekosistem yang unik dengan hutan bakau yang lebat, dan satwa liar yang eksotis. Krisis ekonomi dan politik di Venezuela Krisis ekonomi Venezuela, yang pernah menjadi salah satu negara terkaya di Amerika Latin, berkat cadangan minyaknya yang melimpah. Kini berada dalam cengkeraman krisis ekonomi yang parah, yang merupakan hasil dari kombinasi kebijakan ekonomi yang buruk, korupsi yang merajalela, dan ketidakstabilan politik. Pengelolaan pendapatan minyak yang salah oleh pemerintah, telah mengubah apa yang dulu menjadi kekuatan ekonomi negara ini, menjadi sumber kehancuran. Pendapatan dari sektor minyak yang seharusnya digunakan untuk diversifikasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur, justru disiasiakan dalam proyek-proyek populis yang tidak berkelanjutan, pemborosan, dan korupsi di tingkat tertinggi pemerintahan. Seiring waktu, ketergantungan berlebihan Venezuela pada minyak membuat ekonomi negara ini rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Ketika harga minyak global jatuh drastis pada pertengahan tahun 2010-an, ekonomi Venezuela mulai runtuh. Produksi minyak yang menurun tajam akibat kurangnya investasi dan perawatan infrastruktur, ditambah dengan jatuhnya harga minyak, membuat Venezuela kehilangan sumber pendapatan utamanya. Akibatnya, negara ini mengalami krisis likuiditas yang parah, yang memicu kelangkaan barang-barang pokok seperti makanan, obat-obatan, dan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Hiperinflasi menjadi salah satu dampak paling nyata dari krisis ekonomi ini. Mata uang Venezuela, Bolvar, mengalami devaluasi yang ekstrem. Sehingga nilainya jatuh secara drastis, harga barang-barang kebutuhan melonjak hingga ribuan persen, membuat uang tunai hampir tidak berharga. Hiperinflasi ini menghancurkan daya beli masyarakat, menyebabkan jutaan warga Venezuela jatuh ke dalam kemiskinan. Banyak warga yang terpaksa menggunakan barter untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, karena uang tunai tidak lagi berfungsi, sebagai alat tukar yang efektif. Antrian panjang di luar toko-toko yang kosong, menjadi pemandangan yang biasa. Sementara pasar gelap tumbuh subur sebagai satu-satunya sumber, untuk mendapatkan barang-barang yang langka. Korupsi di pemerintahan memperburuk situasi, di mana miliaran dolar hilang melalui skama-skama yang memperkaya elit politik dan militer. Sementara rakyat jelata menderita, akibat kekurangan pangan, air, dan listrik. Skandal korupsi yang melibatkan perusahaan minyak negara. PDVSA dan pejabat tinggi pemerintah semakin merusak kepercayaan publik dan memperdalam krisis ekonomi. Penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme menjadi norma menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang semakin memperburuk kondisi sosial. Kerusuhan politik Di tengah krisis ekonomi yang mencekit, Venezuela juga menghadapi kerusuhan politik yang signifikan. Ketegangan antara pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Nicol S. Maduro dan oposisi yang semakin frustrasi memuncak dalam serangkaian protes massal. Pemerintahan Maduro yang meneruskan warisan dari pendahulunya, Hugo Chávez, telah dituduh mengkonsolidasikan kekuasaan melalui cara-cara otoriter, termasuk penangkapan soanangwenang terhadap lawan politik, penindasan terhadap media, dan pembubaran lembaga-lembaga demokratis. Sejak pemilihan Presiden tahun 2018 yang dianggap turang oleh banyak pengamat internasional, krisis politik semakin mendalam poposisi. Yang dipimpin oleh tokoh seperti Juan Buaib, yang mengklaim sebagai Presiden sementara yang sah, memobilisasi protes besar-besareng di seluruh negeri yang. Bintrokan antara demonstran dan pasukan keamanan seringkali berubah menjadi kekerasan dengan banyak korban jiwa dan luka-luka. Pasukan pemerintah yang dilengkapi dengan dukungan militer yang setia kepada Maduro, menggunakan kekerasan untuk membubarkan demonstrasi. Sementara kelompok oposisi berusaha mempertahankan momentum melalui protes damai dan seruan untuk intervensi internasional. Kerusuhan politik ini menciptakan suasana ketidakpastian dan ketakutan yang meluas di kalangan warga Venezuelan. Banyak yang merasa tidak aman bahkan di rumah mereka sendiri dengan adanya laporan tentang pengerebekan, penculikan. Dengan penangkapan tanpa proses hukum yang jelas, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara tumbuh semakin dalam. Membuat solusi politik tampak semakin sulit dicapai, sementara itu, masyarakat internasional terpecah dalam memberikan tanggapan. Dengan beberapa negara mendukung oposisi, sementara yang lain tetap mendukung Maduro. Dampak pada pariwisata Kekhawatiran keamanan Krisis yang melanda Venezuela tidak hanya berdampak pada ekonomi dan kehidupan sehari-hari penduduknya, tetapi juga mengubahnya menjadi salah satu negara yang paling berbahaya di dunia bagi wisatawan. Ketidakstabilan ekonomi dan politik yang berkepanjangan telah menyebabkan lonjakan signifikan dalam tingkat kejahatan di negara ini. Penculikan, perampokan, dan kejahatan kekerasan telah menjadi hal biasa menciptakan lingkungan yang sangat berisiko bagi pengunjung. Penculikan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling mengkhawatirkan. Beberapa kelompok kriminal di Venezuela melakukan penculikan untuk meminta tebusan, baik terhadap penduduk lokal maupun wisatawan asing. Kasus penculikan ini sering melibatkan perampasan secara paksa dan tawar-menawar untuk tebusan yang tinggi. Respon industri pariwisata Akibat dari peringatan perjalanan dan kondisi keamanan yang memburuk, industri pariwisata di Venezuela mengalami penurunan yang drastis. Banyak hotel, restoran, dan atraksi wisata terpaksa menutup operasi atau beroperasi dengan kapasitas yang sangat terbatas. Dampak ekonomi dari penurunan jumlah wisatawan ini semakin memperburuk krisis ekonomi yang sudah ada. Di tengah kekacauan ini, rakyat Venezuela terperangkat dalam situasi yang sulit. Terjebak antara krisis ekonomi yang menghancurkan dan konflik politik yang tidak kunjung reda. Keadaan ini telah menyebabkan migrasi masal dengan jutaan warga Venezuela melarikan diri ke negara-negara tetangga untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, bagi mereka yang tetap tinggal, tantangan sehari-hari menjadi semakin berat sementara masa depan tetap penuh ketidakpastian. Sebagai respons terhadap tingginya risiko yang dihadapi wisatawan, banyak negara telah mengeluarkan peringatan perjalanan yang mendesak. Pemerintah berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa telah mengeluarkan peringatan yang menekankan bahaya bepergian ke Venezuela. Peringatan ini biasanya mencakup informasi tentang risiko penculikan, perampokan, kekerasan jalanan, dan kerusuhan sipil. Serta menyarankan warganya untuk menunda perjalanan atau bahkan menghindari kunjungan sama sekali. Peringatan perjalanan ini seringkali mencakup peringatan khusus mengenai area-area tertentu yang dianggap sangat berbahaya. Negara-negara tetangga seperti Kolombia, Brasin, dan Peru menawarkan pilihan yang lebih aman dengan keindahan alam yang tak kalah menakjubkan. Menjadikan mereka pilihan populer bagi pelancong yang ingin merasakan keajaiban Amerika Latin tanpa risiko yang mengancam keselamatan mereka. Itulah sedikit informasi mengenai sebuah negara yang makmur menjadi negara yang hancur dikarenakan keganasan korupsi dan keserakahan kekuasaan. Semoga jadi renungan bagi kita di Indonesia. Jangan sampai negara yang indah ini terkoyat karena korupsi dan keserakahan segelintir orang yang punya kekuasaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe video ini. Terima kasih. Sampai jumpa dengan video-video menarik lainnya. sub indo by broth3rmax selamat menikmati